Ada dua pembicara yang memang saya tampilkan untuk bisa memberikan dua sisi mungkin yang bisa saling melengkapi. Yang pertama, kita sudah kenal Pak Tulus, sebagai dosen STI, calon rektor, sebentar lagi saya doakan. Jadi Pak Tulus sebagai generasi muda, usianya tadi kebalik ya, Pak Ong kelahiran 45, sementara Pak Tulus umurnya 54. Ya, puji Tuhan ya, kira-kira ini profil dari Pak Tulus Rajo yang sudah kita pernah sampaikan ya, beliau juga sekarang ini juga menjadi pelaksanaan tugas rektor STI di Ambar. Luar biasa, ini keluarga yang diberkati, anaknya juga sudah jadi dokter salah satunya, dan istrinya juga seorang hamba Tuhan yang masih tinggal di Bandung sementara ini. Baik, yang kedua, pembicara kedua, asing juga untuk kita mungkin ya, karena ini beliau sangat senior sekali, di dalam dunia pendetaan. Ya, jadi Pak Pendeta Dr. Barnabas Ong. Ini kalau saya tulis semua jabatannya terlalu panjang nanti, sampai pagi nanti baru selesai. Jadi, mungkin beberapa saja, yang pertama beliau sebagai ketua World for Christ Mission, kemudian sebagai gembala yang sudah emeritus, tapi masih sangat aktif. Bahkan setelah emeritus, lebih aktif lagi keliling dunia kemana-mana. Jadi berkat bagi banyak gereja. Nah, Pak Ong ini background-nya adalah dari STT Dutawacana. Jadi mungkin mewakili mainstream-nya ini. Mainstream tapi yang sudah juga sudah tercemar sebenarnya. Sudah agak tersematik gitu ya. Ya, jadi nanti kita bisa dapatkan hal-hal yang lebih balance gitu ya, antara teologi yang selifatnya mainstream dan juga karismatik. Sementara Pak Tulus ini lebih ke Injili gitu ya. Baik. Jadi saya kira, saya tidak panjang-panjang untuk memperkenalkan, nanti tadi sudah juga sudah ngobrol-ngobrol mereka berdua, sudah saling mengenalkan. Jadi saya kira bagi setelah yang ingin kenal lebih jauh dengan masing-masing beliau bisa nanti menghubungi Debi untuk mendapatkan nomor-nomor HP mereka. Jadi bisa berkomunikasi secara pribadi nanti atau dilanjutkan untuk hal-hal yang lebih mendalam barangkali kalau memang ada yang berminat. Baik, jadi sekali lagi malam hari ini kita tetap menggunakan tata tertibnya seperti yang kemarin. Jadi saya akan bertanggung jawab untuk mengatur semua jalannya seminar ini. Kemudian bagi saudara yang ingin bertanya nanti silahkan bisa raise hand atau bisa menulis di chat room. Dan pada saat bertanya saya berharap video saudara dinyalakan supaya kita bisa juga jelas untuk mengetahui. Kemudian bagi saudara yang perlu identitas ya, ditulis identitasnya nama dan kota barangkali kalau memang bisa. Dan saya kira selama nanti juga pembicara menyampaikan materinya, mohon untuk semua speaker di mute ya. Nanti pada saat saudara ingin bertanya, diberi waktu untuk bertanya, saudara silahkan tuh bisa membuka mute speakernya, di unmute, dan videonya. Baik, jadi saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan untuk tata tertib, sederhana saja. Jadi yang penting saya akan pandu secara keseluruhan. Jadi nanti saya juga akan lihat suasananya kalau memang perlu ada variasi-variasi sedikit, saya kira itu bagian dari tugas saya untuk membuat seminar ini bisa lebih hidup gitu kira-kira ya. Baik, memang kebiasaannya harusnya memberi tempat bagi yang tua dulu ya. Tapi kali ini saya tahu Pak Ong ini orangnya penuh dengan keterbukaan ya, senang dengan hal-hal yang tidak bersifat legalistik. Jadi kali ini saya minta mungkin Pak Tulus dulu menyampaikan materi 25 menit ya. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Ong juga sekitar 25 menit. Nah kemudian setelah itu kita akan masuk dalam diskusi ya. Diskusi nanti silakan bagi setelah yang ingin bertanya bisa langsung menulis di chat room atau langsung nanti pada saat waktu diskusi bisa raise hand untuk bertanya langsung. Baik, saya kira kita seminar ini dan kita perhatikan baik-baik. Karena ini sangat penting sekali, karena kalau bicara soal membuat ini masih banyak hal yang masih kadang-kadang kontroversi ya. Artinya ada versi-versi yang cukup banyak, ya harus begini, harus begitu, dan yang lain mungkin dibilang tidak, bukan begitu, dan seterusnya. Bahkan mungkin karena ada begitu banyak versi sehingga akhirnya ada juga mungkin beberapa teman menolak, bahkan tidak mempraktekan karunia nubuat ini. Padahal ini kita percayai adalah salah satu fasilitas ya yang Tuhan berikan buat kita sebagai gereja Tuhan. Karunia nubuat ini, dan nubuat memang bahkan dianggap penting karena untuk membangun jemaat, membangun gereja Tuhan secara korporasi. Ada beberapa yang terlalu sering nubuat, sering nubuat sampai akhirnya itu istilah muncul, istilah lu buat-buat. Setiap ketemu di nubuatin, setiap ketemu di nubuatin, jadi akhirnya kesannya itu sepertinya di nubuat-buat. Sehingga beberapa teman akhirnya bahkan menolak. Seringkali yang terjadi, kita tahu ada barang yang asli, tapi kemudian mungkin ada pemalsuan gitu ya, atau peniruan ya, dan beberapa menganggap peniruan itu atau pemalsuan itu akhirnya menutup sama sekali yang murni. Sehingga tidak mau, pokoknya tidak ada lagi nubuat itu tidak ada. Semua itu sudah ada di dalam Alkitab, sudah selesai nubuatan itu, jadi tidak ada nubuatan yang baru. Nah, sehingga ini memang menjadi banyak kebingungan di antara banyak orang yang percaya atau gereja Tuhan. Sehingga saya kira ini yang menarik sekali malam hari ini untuk bisa diangkat menjadi suatu topik untuk memperjelas bagaimana kita memandang nubuatan ini, lalu juga bagaimana sikap-sikap kita dalam menumbuhkan, mengembangkan, karena ini sebagai satu fasilitas surgawi yang Tuhan beri. Nah, saya kira nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita untuk hal-hal yang seperti itu, supaya harapan saya akhir dari seminar ini atau seminar ini kita memiliki lebih jelas. Barangkali mungkin tidak sepenuhnya kita bisa memahami, karena memang ini persoalan yang memang tidak mudah dipikirkan secara dengan pengetahuan otak saja, tapi juga harus melalui hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Baik, saya kira itu saja. Saya sebagai pendahuluan. Mari, saya persilahkan Pak Pendeta Dr. Tulus. Baju dulu untuk menyampaikan materinya. Ya, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak Pendeta Bembang Hengki yang memberi kesempatan untuk kita sharing malam hari ini. Apakah suara saya cukup bagus, Pak? Cukup jelas? Jelas, oke. Sekali lagi, saya merasa Bita ini salah tiga, Pak Hengki cukup berani menampilkan topik tentang nubuat atau lubuat. Agar supaya tidak terjadi salah pengertian, maka kita perlu memahami apa itu nubuat dan apa itu lubuat. Apakah tetap bisa ini suara? Mungkin contoh nubuat itu bisa kita pelajari dalam perjanjian baru seperti Simeon bernubuat tentang Yesus. Waktu Simeon berkata kepada orang tua Yusuf dan Maria dengan orang-orang di sekitarnya. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi standa yang menimbulkan perbantahan. Jadi, dari Injil Lukas ini kita belajar bahwa Simeon sedang bernubuat tentang masa depan apa yang terjadi sehubungan dengan Yesus yang masih di kanak-kanak zaman itu. Kalau di perjanjian lama, kita bisa belajar dari pengalaman Yeskel. Waktu Yeskel mendapatkan pernyataan dari Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Yeskel, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu. Lalu ayat yang ketujuh, aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Jadi, artinya waktu Yeskel mendapatkan pesan dari Tuhan supaya bernubuat atas bangsanya, Yeskel benar-benar bernubuat seperti yang Tuhan sampaikan. Jadi, sebagai bahan referensi saja bahwa baik di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, nubuatan itu terus berlangsung. Bahkan di dalam surat Korintus, mengetengahkan bahwa nubuat itu merupakan salah satu karunia. Itu selalu kepada yang seorang, Roh mau memberikan kuasa untuk mengadakan musijat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi, karunia bernubuat, terus ada sepanjang perjalanan orang-orang percaya itu. Jadi, karunia nubuat bukan sebuah keahlian kita sebagai orang percaya, tetapi sebuah pemberian dari Tuhan. Jadi, kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Jadi, kepada orang-orang tertentu, Tuhan memang memberikan karunia bernubuat. Di perjanjian lama, kita bisa belajar dari pengalaman Amos. Tuhan berfirman kepada aku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Jadi, baik perjanjian lama, ataupun perjanjian baru, manakala ada nubuatan, maka narasumber utamanya itu berasal dari Tuhan. Sehingga kita berkeyakinan bahwa nubuatan adalah sesuatu yang terus berlangsung sepanjang pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya. Baik perjanjian lama, perjanjian baru, dan umat Tuhan di masa kini akan terus berlangsung. Sebab ini merupakan salah satu karunia. Yang penting ke depan adalah, setelah seseorang mendapatkan karunia ini, maka perlu aktifasi, perlu diaktifkan, perlu dihidupkan. Kadang-kadang ada beberapa orang itu memiliki benih, memiliki kemampuan, memiliki karunia nubuatan, tetapi seperti mati suri, tidak diaktifkan. Perhatikanlah apa yang diajarkan dalam surat Roma, pasal 12, jika karunia itu adalah untuk penubuatan, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi, setelah kita menerima karunia penubuat, agar supaya karunia ini terus bermanfaat bagi umat Tuhan, maka kita harus aktifkan. Kita harus latih terus, dan kita harus training terus. Kurang lebih saya memakan waktu 3 tahun untuk saya belajar memahami tentang nubuatan dan bagaimana saya mulai mempraktekkan. Jadi pertama-tama pada waktu saya menerima nubuatan dari Tuhan tentang seseorang, tentang jembaat, tentang orang-orang yang saya layani, saya belum berani menyampaikan. Tetapi pernyataan-pernyataan Tuhan itu saya tulis. Saya tulis, selalu saya evaluasi. Di antara sekian pernyataan Tuhan tentang jembaat, tentang orang-orang yang saya layani, kira-kira suatu saat jadi kenyataan enggak. Setelah 3 tahun saya tekuni, baru untuk pertama kali tahun 2007, di Bondowoso, saya waktu sehabis melantik panitia pembangunan, saya dapat pernyataan Tuhan supaya jangan buru-buru kembali ke podium, tapi balik ke panitia pembangunan supaya bernubuat untuk mereka. Lalu saya katakan kepada seluruh panitia pembangunan, sebelum pembangunan gereja di Bondowoso ini berdiri, Tuhan sudah akan memberkati semua panitia dengan sebuah rumah. Dan akhirnya kita menyaksikan bahwa Pak Agus Purwanto sebagai pendahara pembangunan dapat rumah di Bandung, Pak Cikoruniawan dapat rumah di Selatiga, Pak Derek dapat rumah di Jember, Ibu Linda dapat di Bondowoso, Pak Heri juga dapat di Bondowoso. 100% dari panitia pembangunan benar-benar mendapatkan sebuah rumah sebelum gereja itu selesai. Sebab gereja selesai tahun 2011 akhirnya. Jadi contoh yang lain, pada waktu saya sudah mulai berlatih tentang bagaimana aktifasi karunian nubuatan, maka saya mulai berani. Sebagai contoh, waktu saya sedang KKR dalam Altarkol di Sulawesi Utara, saya menumpangkan tangan untuk seorang perempuan berusia 34 tahun yang belum menikah. Lalu saya katakan begini, Nona, jika engkau tidak berhenti dari seks bebas, Tuhan tidak akan memberimu seorang jodoh. Seusai ibadah, dia tanya kepada saya dari mana saya tahu. Apakah dari gembalannya? Saya bilang tidak. Tuhan memberi pernyataan di mulut saya untuk saya sampaikan kepadamu. Pertanyaan saya adalah, iya atau tidak? Kalau iya, kita akan diskusikan, kita akan counseling, supaya Tuhan memberimu jodoh. Lalu diakui semuanya, itu bulan Agustus, akhirnya November sudah dilamar, Januari sudah menikah, tahun depan anaknya sudah lahir. Contoh kedua, di Bandung. Waktu saya Altarkol, saya menumpangkan tangan untuk anak muda, saya berkata sama dia, bahwa aku harus beralih profesimu yang sekarang ini. Ternyata profesi yang sekarang itu adalah, dia sebagai seorang tukang pincet. Baik pincet laki atau perempuan. Contoh yang lain, pada waktu saya di rumah sakit. Saya sedang mendoakan anak muda usia 28 tahun, tapi Tuhan menawar perkataan di mulut saya, bahwa Tuhan akan segera memanggilmu. Lalu saya konfirmasi kepada mamanya, ternyata betul, mamanya juga beberapa hari terakhir ini didapat mimpi, bahwa Tuhan akan memanggil anaknya. Lalu kami doakan, saya pulang sampai tempat parkir, anak itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Pengalaman yang lain, menghadapi seorang ibu dari Purwakerto. Jadi, hal-hal yang seperti ini yang seringkali saya alami, dan akhirnya itu membawa saya untuk semakin tajam di dalam menyampaikan nubuatan-nubuatan yang berasal dari Tuhan. Pada waktu jemaat kami di Bawon-Dawasodul punya utang 11 miliar, diantaranya sudah terbayar tinggal 4 miliar. Lalu saya berkata sama dia, tanah yang di dekat bandara di Banyuwangi itu jangan dijual. Dan dia taat, ternyata betul. Kalau dijual kala itu, hanya laku 1 miliar. Tapi setelah bandara dioperasionalkan, maka tanah itu laku 6 miliar. Jadi, setelah utangnya lunas 4 miliar, dia masih ngantongi 2 miliar. Itu yang saya sebutkan dengan aktifasi dari sebuah nubuatan. Waktu anak saya masih 2 tahun, saya dapat pernyataan Tuhan bahwa anak saya akan jadi dokter. Sejak 2 tahun itu kami perkatakan terus-menerus, perkatakan terus-menerus, dan betul-betul anak saya hari ini oleh kemurahan Tuhan jadi dokter. Itu yang namanya, saya menyebut sebagai karunia nubuatan itu tidak boleh dibiarkan dininabubukkan. Tapi karunia nubuatan itu harus diaktifasi, dilatih, dilatih, dan terus dilatih. Apa manfaat karunia nubuatan? Yang diajarkan dalam surat Korintus adalah siapa berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang penubuat, ia membangun jemaat. Jadi salah satu manfaat karunia nubuatan adalah bisa membangun jemaat. jemaat imamnya bisa dibangun. Bisnisnya bisa mendapatkan arahan dari Tuhan. Rumah tangganya bisa mendapatkan pertuntunan dari Tuhan. Dan seterusnya. Dan juga yang kedua manfaat dari karunia nubuatan adalah bisa menunjukkan masa depan. Seperti si Mion tadi, menunjukkan masa depan yang setelah akan diterjadi atas Tuhan Yesus yang masih kanak-kanak dikala itu. Dan ini seringkali sudah saya praktekkan di dalam pelayanan di berbagai-bagai tempat. Saya jadi ingat pada waktu saya kelas 2 STM, setahun setelah saya jadi orang Kristen, seorang evangelis di Salatiga, yaitu Bapak Tanah Palisungan, itu penubuat kepada saya, tulus. Suatu saat kamu akan menjadi hamba Tuhan. Walaupun kala itu saya tidak tahu apa itu maksudnya hamba Tuhan, tapi setelah saya kuliah di STI Dugda, sekolah biologi ya, baru saya mengerti, oh ini yang dimaksudkan, saya kelah akan menjadi hamba Tuhan. Jadi nubuatan Pak Tanah Palisungan itu memberikan arahan kepada saya tentang apa yang akan saya alami di kemudian hari. Jadi sekali lagi berarti, sementara kita bisa simpulkan bahwa karunia nubuatan adalah sesuatu yang penting di dalam kita bergerja. Nah, kapan karunia nubuatan ini tidak berguna? Jika karunia bernubuat itu berdiri sendiri. Makanya di dalam satu korunia itu dikatakan, tetapi jika orang tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat, tetapi jika tidak punya kasih, maka tidak ada gunanya. Jadi sekalipun memiliki karunia nubuatan, tetapi jika tidak mempraktekan hidup yang penuh kasih, maka karunia sebesar apapun, ternyata tidak ada gunanya. Jadi karunia nubuatan harus tetap berdampingan dengan kasih. Nah, bagian akhir, bagian akhir saya mau sampaikan tentang apa yang disebutkan dengan nubuatan tadi. Jadi kalau nubuatan itu adalah kita menerima pesan dari Tuhan, lalu kita sampaikan kepada orang yang Tuhan maksudkan untuk dan atas nama Tuhan. Tetapi kalau lubuatan adalah orang menyampaikan pesan, mengatasnamakan Tuhan, tetapi sebenarnya bukan dari Tuhan. Nah, kasus seperti ini kita bisa belajar dalam satu raja-raja pasal yang ke-13, di mana ada seorang nabi yang taat kepada Tuhan, nabi masih muda, dalam perjalanannya, dia minat Tuhan pesan agar supaya tidak singgah ke tempat tertentu, dan makan sesuatu di tempat tertentu. Tetapi ada seorang nabi yang lebih senior, mengundang dia untuk singgah ke rumahnya, dan karena dia melihat ini adalah nabi yang lebih senior, dia ikuti, dan sejak itulah Tuhan menyatakan nabi yang lebih muda itu bersalah, karena tidak taat kepada firman Tuhan. Akibatnya apa? Akibatnya di dalam perjalanan dia, dia mati, diterkam seekor singa, dan mayatnya tercapik di jalan, dan keledek itu berdiri di sampingnya, singa itu pun berdiri di samping mayat. Jadi, lupuatan adalah begini, pesan yang disampaikan, mengatasnamakan Tuhan, walaupun Tuhan sendiri, tidak pernah pesan apapun kepada seorang nabi Tuhan itu. Terakhir saya mengunjungi ke Sulawesi Tengah di daerah Poso, saya dapat kesaksian-kesaksian dari anak-anak Tuhan di sana. Jadi, kadang-kadang beberapa orang itu menggunakan metode lupuatan ini. Pada waktu seorang ambat Tuhan sedang mengalami kesulitan keuangan, dia berdoa kepada Tuhan. Setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia menuju ke rumah majelisnya atau menuju ke rumah hamba Tuhan atau menuju ke rumah jemaatnya. Dan dia katakan begini, saya kesini karena petunjuk Tuhan, saya sedang berdoa tentang keuangan dan Tuhan menyuruh saya ke rumah Bapak atau ke rumah Ibu di sini. Sebab Tuhan akan memberi jawaban di tempat ini. Nah, karena Tuhan rumah itu ada jemaat, Tuhan rumah itu majelis, maka sungkan. Maka dia memberikan bantuan keuangan. Sebenarnya, Tuhan tidak berbicara apa-apa kepada hamba Tuhan ini. Tuhan juga tidak berbicara apa-apa kepada jemaat yang dikunjungi. Nah, ini yang seringkali praktek-praktek lubuatan seolah-olah Tuhan berbicara pada tidak sama sekali. Jadi, lubuatan adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan untuk disampaikan kepada seseorang. Kalau lubuatan adalah sesuatu yang disampaikan mengataslamakan Tuhan, sedangkan Tuhan sendiri itu tidak pernah menyuruh apa-apa kepada orang itu. bagaimana untuk mengujinya? Bagi orang yang mendapatkan karunia lubuatan, untuk menguji ini, lubuatan atau lubuatan, itu perkara mudah. Bagi yang sudah memiliki karunia. Tapi, beberapa orang yang mungkin baru mempertajem karunia lubuatan, mungkin itu hal yang agak berat. Tapi, kepada orang yang sudah, yang sudah memiliki karunia, itu lebih mudah. Seperti misalnya, kalau saya sering bicara, sering ngobrol dengan Bapak Pendidikan Bambang Henggi, walaupun kami bicara lewat WA, lewat handphone, baru shalom, kita sudah saling mengenali. Karena kita sudah sering komunikasi. Tapi kalau kita telpon kepada seseorang yang jarang kita berkomunikasi, walaupun orang itu menjelaskan identitasnya yang panjang lebar, tetap kita lupa itu suara siapa. Jadi, suara Tuhan, bagi orang yang memiliki karunia lubuatan, itu simpel. Mudah dikenali untuk membedakan ini lubuatan atau nubuatan. Tapi kepada orang-orang yang belum memiliki kepakaan, memang agak sulit. Itu sebabnya ke depan saya mengajurkan Ibu Bapak yang hari-hari ini sudah tahu bahwa ada karunia lubuatan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Pertacem itu. Pertacem. agar supaya agar supaya ke depan itu bermanfaat. Karena manfaat karunia lubuatan adalah membangun. Sampai di situ, Pak. Mbak Henggi, saya sudah sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita bisa sambung lagi. Oke, Pak Tolus. Terima kasih sekali. Mas, sebetulnya masih ada waktu sedikit tapi Pak Tolus memanfaatkan secara luar biasa ya. Baik, saya kira ini satu pemaparan yang singkat, padat, tapi juga jelas. Nah, saya tidak akan komentari dulu. Nanti biar langsung ke Pak Barnabas Ong aja dulu. hanya mungkin saya mengingatkan buat teman-teman yang ingin tanya bisa langsung saja nge-chat di chat dulu bisa. Tapi kalau yang nanti mau pertanyaan langsung mungkin mencatat dulu supaya nanti tidak lupa yang mau ditanyakan apa. Karena kita punya dua narasumber yang mungkin bisa lebih memperkaya pemahaman kita mengenai mengenai nubuatan ini. Baik, saya kira saya langsungkan ke Pak Ong untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Silakan, Pak Ong. Pak Ong. Pak Ong. Halo, Pak Ong. Halo, ya, ya. Oke, baik. Sudah. Silakan, Pak Ong. Sudah masuk belum? Masuk, masuk. Dengar, dengar. Ya, ya, ya. Sudah, sudah. Oke, oke. Nah, saya kira kalau soal ini saya kira sudah diterangkan sama Pak Tulu cukup panjang lebar dan cukup jelas. Kalau saya nambahkan malah jadi malah bingung nanti ya. Sudah cukup bagus sekali keterangannya tentang itu. Hanya saya mau nambahkan sedikit. Gini, masalah itu. Kadang-kadang ini kita harus berhati-hati juga. Gini, suatu hari waktu saya masih kuliah di Duta Wacana waktu itu. Habis liburan kembali ke kuliah. Lalu ada satu teman perempuan sudah empat hari kok tidak masuk. Sudah tahu saya ini kan hobinya bergurau. Lalu ada yang tanya eh, si Anu kok gak masuk ya? Saya bilang wah, dia lagi mengandung. Semua kaget, loh, kok mengandung? Semua ada diem lalu saya bilang mengandung penyakit. Jadi artinya sakit. Ini sudah, ini bergurau saja. kira-kira lima hari saya dipanggil oleh wakil rektor bagian mahasiswa ke kantornya. Terus saya ditanya, kamu tahu dari mana kalau dia hamil? Duh, Pak. Saya gak tahu, Pak. Oh, saya itu hanya berguru. Loh, jangan begitu loh. Ini benar-benar saya mesti tanya sama kamu. Sungguh, Pak. Saya tidak tahu. Terus beliau memberitahu saya. Dia ini betul-betul hamil dan pendidikannya sudah memberitahu kita dan kita akan keluarkan dia dari sekolah. Waduh, saya kan jadi bingung. Gimana sih? Saya bilang, Pak, benar saya tidak pernah tahu, Pak. Akhirnya pulang. Lalu anak-anak dengar gitu pada, wah, Barnabas bernubuat ini. saya bilang, eh, aku gak bernubuat. Nanti salah mau celaka ini. Kok bisa bernubuat? Nah, kadang-kadang itu kita mengatakan sesuatu, kita gak sadar apa yang kita katakan, dan itu suatu kenyataan. Nah, orang lalu bilang, wah, itu bernubuat. Karena itu, saya gak berani bilang tentang bernubuat itu seperti apa, tapi satu hal yang pasti. Kalau kita mengucapkan sesuatu, harus untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri atau kepentingan diri. Jadi, kita boleh menyampaikan pesan Tuhan itu, tapi harus betul-betul untuk kemuliaan Tuhan. Jadi, kalau saudara mau bilang saya bernubuat, hati-hati. Karena, apakah betul kita bernubuat, atau lu buat, kubuat, atau dibuat-buat. Kita harus hati-hati sekali. Sebab, kalau tidak, semua itu hanya untuk kemuliaan diri. Ini penting sekali. Ini poin yang saya ingin katakan yang pertama sekali. Jangan sampai kita salah. Lalu, saya memberikan satu ayat. Ibu Lidya akan baca. 1 Korintus 13, ayat 8 dan 9. Mungkin Anda sudah pernah dengar. Coba, kulitnya yang bacakan. 1 Korintus 13, 8 dan 9. 1 Korintus 13, ayat 8 dan 9. Kasih tidak berkusudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak selengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Di sini ingin diperkatakan oleh Rasul Paulus, kita bernubuat bisa, tapi ingat satu hal, yang terutama adalah kasih. Jangan nubuat itu hanya jadi nubuat atau dibuat-buat untuk kepentingan diri kita. Kita merasa bangga kalau kita bisa bernubuat. Orang bisa hormat pada kita. Orang bisa mengagung-agungkan kita. Bukan. Pernubuat itu baik. Tapi yang lebih dari itu adalah kasih. Gereja harus berani menanamkan kasih ini di atas segala-galanya. Jadi kita boleh bernubuat harus penuh kasih. Itu maksudnya. Jadi kita boleh bernubuat harus penuh kasih. Kenapa? Di dalam bagian yang kedua saya mau tunjukkan ada hal yang penting. 1 Thessalonica 1 Thessalonica 5 ayat 20 dan 21. 1 Thessalonica 5 20 dan 21. dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jangan memandang rendah nubuat. Kita ini seringkali ada-ada orang yang bernubuat kita kadang-kadang orang jahat bilang ngenyek ya meremehkan orang senangnya bernubuat apa itu betul apa tidak dan sebagainya dan sebagainya. Dikatakan apa tadi kalau kita bernubuat itu jangan apa jangan dianggap rendah. Jadi kita jangan meremehkan orang yang bernubuat. tapi perlu di uji. Kita perlu menguji jangan memerendahkan meremehkan atau orang jahat bilang ngenyek ya jangan biar orang bernubuat boleh tapi harus di uji. Diuji apa? Dikatakan tadi jadi peganglah yang baik. Jadi apa? berarti kita uji dan kita pegang yang baik. Jangan sampai kita salah adalah kita sudah menjelekan atau orang jahat bilang ngenyek lalu kita melakukan yang sebaliknya. Tidak boleh. Ada orang bernubuat kita dengarkan. Kalau itu baik puji Tuhan. Lalu dalam dua Petrus 1 ayat 20 dan 21 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 yang terutama haruslah kamu ketahui yalah bahwa nubuat nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan kehendak sendiri sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah dikatakan nubuat itu tidak boleh diremehkan kita tidak perlu menghina tapi ditafsirkannya itu harus benar bukan untuk kepentingan diri sendiri karena nubuat tidak pernah dihasilkan untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kepentingan manusia tapi oleh dorongan roh kudus orang berbicara atas nama Allah jadi ada dorongan roh kudus pertanyaannya adalah taunya dari mana Pak kalau itu dorongan roh kudus atau dia bikin-bikin sendiri kita lihat pertama yang diomongkan itu apa yang kedua yang ngomong itu siapa lalu apa akibat manfaat dan berkatnya semua itu harus diuji jadi jangan asa percaya ini saya bernubuat ini sebuah nubuatan harus diperiksa diuji jangan jangan sampai kita salah salah hanya karena kita merasa wah percaya 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 haleluya puji Tuhan tidak tapi juga jangan terus ada orang yang berubat kita tidak boleh juga dengarkan perhatikan lalu di uji benarkah ini nubuatan atau ini buatan dibuat buat itu kalau kita punya hati yang kuat relasi kita dengan Tuhan kita punya iman yang kuat kita bisa merasakan nah hal gini ini tidak bisa saya ngajari anda anda ngajari saya tidak bisa pasti itu harus kepekaan hati saya dengan Tuhan saya ada satu kejadian ada seorang ibu ibu ini terbaring di rumahnya suaminya dokter isinya dokter dia sudah dokter saya dipanggil lagi baru mimpin acara selesai terus saya berangkat ke sana lalu saya lihat dia sudah terkapar lalu saya bilang bu ini ya bu ya ibu mesti percaya Tuhan Yesus itu berkuasa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan tapi ibu harus percaya dia bilang saya percaya pak saya doakan tadi dia didoakan saya pulang suaminya bilang pak ibu sudah bangun sekarang sudah bisa makan begini begini nah lalu bahaya yang terbesar buat saya kan saya bisa menepuk dada nih lihat gue bisa bikin orang itu hidup lagi bersemangat lagi nah ini ujian yang paling berat kita jangan merasa menepuk-nepuk dada nanti kita ditepuk-tepuk sama Tuhan celaka jadi kita harus percaya kalau ada kita melakukan sesuatu harus segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan jangan merasa kita hebat itu penting sekali karena kalau tidak urapan yang Tuhan berikan pada kita bisa diambil itu terus 1 Korintus 14 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 1 Korintus 39 coba kita dengarkan ya karena itu saudara-saudara usahakanlah dirimu untuk meroleh karunia untuk bernubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh kita boleh sekali lagi kita boleh minta dapat urapan supaya kita bisa bernubuat jadi jangan sampai ada orang bilang wah ini aneh-aneh minta itu minta ini kita boleh minta pengurapan Tuhan supaya kita bisa bernubuat tapi harus ingat kembali nubuat itu hanya untuk kemuliaan Tuhan dan dilandasi kepada kasih ini yang penting jadi jangan ada orang-orang yang gampang main hakim aja wah apa nubuat nubuat kita bisa tahu nanti ini orang ini nubuat atau dibuat-buat itu mudah sekali jangan khawatir itu mudah sekali nanti akan kelihatan jangan terlalu bergegap gemetal tapi juga jangan terlalu menolak biasa saja dengarkan sungguh-sungguh bahwa dalam doa kalau itu betul akan terjadi luar biasa kalau dia main-main dia yang nanti dicuduhi Tuhan sendiri ya kita tidak usah khawatir tapi nubuat itu Tuhan berikan pada umatnya jadi kalau sudah bisa bernubuat puji Tuhan tapi jangan dibuat-buat terus 1 Timotius 1 ayat 18 1 Timotius 1 ayat 18 ini penting sekali tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nuran yang murni jadi apa artinya Timotius itu dinubuatkan bukan dinubuatkan jadi abad Tuhan dan dia melakukan segala sesuatu dengan kemurnian hati dan apa yang dikerjakan sangat diberkati dan kita kenal Timotius seorang pemuda yang berhasil menjadi pelayan Tuhan yang baik yang bisa memberitakan Injil dan itu karena apa karena neneknya Louis dan ibunya Enieke jadi kalau orang bilang Kristen keturunan saya selalu bilang hati-hati dulu apa maksudnya sebab dalam bahasa Belanda ada buah apel tidak jatuh jauh dari pohonnya artinya apa orang Jawa bilang kacang orang ninggalan jaran jadi pasti ada faktor keturunan itu tapi bukan karena darahnya menurun tapi karena lingkungannya dia si ibu dibesarkan oleh neneknya yang amat cinta Tuhan si ibu melahirkan Timotius si Ineke yang begitu cinta Tuhan sehingga Timotius kena berkatnya ini penting sekali kenapa kalau saudara mau anak saudara jadi orang beriman saudara harus hidup beriman dulu kamu tidak bisa mengharapkan anakmu jadi orang beriman yang benar dan baik kalau kamu tidak beriman benar dan baik jadi faktor keturunan itu jangan dilihat sebagai turunan darah menurun tapi faktor keturunan itu adalah faktor lingkungan dan lingkungan yang terkecil daripada hidup kita adalah ibu dan bapak ada seorang yang berkata a child has to find God in his own father and mother seorang anak menemukan Tuhannya di dalam ibu bapaknya jadi ini penting sekali jadi kalau kita mau bicara soal kehidupan orang Kristen kita harus berani sungguh-sungguh membuka diri bahwa faktor keturunan itu bukan karena darah yang menurun tapi lingkungan itu mempengaruhi kita karena itu di rumah tangga saudara-saudara harus dibangun lingkungan keluarga Kristen yang atmosfernya Kristen cara berpikirnya Kristen cara hidupnya Kristen kasihnya betul-betul itu dalam keluarga itu kalau itu terjadi anak itu tidak usah diperintahkan dia akan mengalami dan dia akan mengikuti nah demikian juga di dalam gereja sama kalau semua itu begitu akan membawa itu apa namanya menular menularkan seorang pendeta bisa menularkan semangatnya kepada jemaat juga saya terus terang dulu paling senang lihat seorang pendeta yang waduh kotbahnya berapi-api dari saya SD kelas 5 sampai dia tua sampai dia meninggal saya itu selalu kagum karena pendeta ini sampai saya pernah ke rumahnya dia dan sebagainya setelah saya jadi pendeta juga tapi saya mengagumi dia tapi tidak mendewakan penting ya mengagumi sekali mau tidak mau itu ada pengaruhnya sehingga waktu saya masih baru lulus saya kotbah di satu gereja di satu kota itu ada um-um yang bilang wah kamu ini pendeta pendeta Acilik jadi dia anggap saya ini seolah-olah seperti dia saya itu tidak tahu kok apa saya seperti dia saya juga tidak tahu tapi ternyata karena saya mengagumi mungkin karena saya lihat dia tidak tahu mungkin saya tidak sengaja bergaya beriru-iru dia juga bisa karena apa kita ini manusia gampang sekali dipengaruhi lihat si A kita agum si A kadang-kadang kita tidak tahu gaya-gaya ini seperti si A tapi saya merasakan benar-benar mengagumi dan merasakan jadi dengan kata lain kalau kita mau jadi orang yang orang yang betul-betul hidup dalam Tuhan memang kita pertama bisa dinubuatkan dan dinubuatkan jangan marah jangan menolak jangan juga bilang haleluya saya percaya saya akan jadi seperti itu nanti mati sirang sok tapi dalam hatimu katakan Tuhan kalau itu yang menjadi rencana hidup untukku aku siap melakukannya gak usah teriak-teriak gak usah ngomong ngomong dengan Tuhan sendiri kalau itu yang kau kendaki Tuhan aku siap kenapa itu karena itu yang saya kerjakan waktu saya datang di sebuah KKR saya kagum sama pendeta itu saya anggap dia luar biasa saya kepingin jadi pendeta seperti dia tapi saya gak berani ngomong siapa-siapa diketawain orang tapi saya dalam hati saya bilang Tuhan aku kepingin menjadi hambamu yang seperti dia bisa berkotbah hebat seperti dia bisa pelayani bisa keliling dunia seperti dia itu mungkin apa ya kalau orang bilang itu mimpi tapi saya berat percaya mimpi bisa menjadi kenyataan di dalam Tuhan kalau di luar Tuhan saya gak tahu tapi di dalam Tuhan saya percaya mimpi itu menjadi kenyataan dan ternyata saya juga keliling dunia udah-udah tahu berapa kali gereja-gereja macam-macam itu saya rasakan ingat pendeta itu saya jadi kita ini harus punya model dalam hidup jadi nubuat itu bisa dikatakan kepada kita tapi kita sendiri yang menerima nubuat itu harus juga siap untuk menerima nubuat itu merespon nubuat itu dengan sungguh-sungguh sehingga kita akan merasakan bedapa dasyatnya jadi anak Tuhan itu anak saya itu di suatu hari ada persekutuan doa di rumah saya ada tamu dari Belanda dia bilang Nick kamu akan jadi hamba Tuhan lebih dari papimu anak saya kan bingung aku bener-bener mikir jadi pendeta aja kagak tapi pendeta itu sampaikan itu sudah lewat mantu saya bilang sepapi gak usah kita gak ada yang pengen jadi pendeta yaudah saya diaminah satu hari ada pendeta wanita datang lagi KKR ngomong yang sama malah dia di atas mimbar lagi ngomongnya Nick kamu tahu Tuhan panggil kamu jadi hambanya dan sebagian bingung orang satu gereja bingung juga tapi akhirnya satu hari entah dia ada yang dia sudah sukses dalam studinya sukses di pekerjaannya tau-tau dia bilang tapi aku mau sekolah teologi saya juga kaget juga malam mimam bilang kamu mau sekolah pendeta gimana sih akhirnya dia sekolah kuliah lagi bayangkan kuliah bayar sendiri nah dia untung dah ada kerja punya uang ya dia kuliah bayar sendiri selesai 4 tahun terus dia jadi pendeta sampai sekarang jadi pendeta coba kadang-kadang kan kita bingung kok bisa ya itu nubuat apa kubuat dibuat buat kan gak tapi pendeta itu betul-betul waktu itu ngomong dia juga gak pernah saya yakin pendeta yang dari Belanda itu juga gak pernah ngerti si Nick bagaimana-bagaimana langsung aja ngomong coba tapi tujur saya beritahu sebetulnya saya itu sudah ridu Nick itu jadi pendeta sejak dia lahir umur 5 bulan umur 5 bulan saya doakan jadi pendeta saya dimarahi sana-sini wah anak siji kok anak satu kok sudah jadi pendeta gini-gini jadi apalagi dia sukses bukan jadi pendeta sudah lupa semua kita juga udah gak mikirin lagi nah jadi nubuat itu jangan sampai jadi dibuat-buat atau lu buat atau kubuat nubuat adalah sesuatu yang datang dari Tuhan disampaikan dari hambanya lalu disebarluaskan udah itu dulu kalau ada yang mau tanya ya luar biasa sangat menarik sekali ini dua narasumber saling melengkapi ya saya kira semakin jelas ya bagaimana kita memahami nubuatan ini dan juga bagaimana kita bisa memahami hal-hal yang lebih jauh ya lebih dalam karena memang terseran kita harus akui bahwa sampai hari ini masih banyak hal-hal yang bersifat kontroversi tapi kalau saya boleh sedikit ini simpulkan ya atau saya buat konklusi dalam arti kata dua pembicara ini luar biasa nubuatan justru adalah sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita dan itu harus dikerjakan ya tadi dalam 1 Korinus 14 38 39 bahkan usahakanlah dirimu untuk mendapatkan karunia nubuat jadi ini sesuatu yang sangat menarik sekali kalau mungkin banyak orang Kristen takut-takut bernubuat karena mungkin takut salah takut bukan dari Tuhan dan segala macam ini tentu menjadi satu semangat baru buat kita ya supaya kita berusaha bernubuat usahakanlah tapi tentu dengan nubuat yang benar ya tadi sudah dijelaskan dari sisi Pak Tulus ya yang mendorong kita untuk bagaimana melatih mengaktifkan nubuat ya supaya kita bisa menjadi seorang yang bisa dipakai Tuhan lebih lagi dalam hal bernubuat tapi Pak Ong juga ingatkan supaya hati-hati harus ada rambu-rambu yang jelas supaya jangan sampai kita akhirnya menjadi orang yang tadi lu buat-buat atau ya kebablasan sehingga akhirnya bisa membawa dampak yang tidak baik dalam kehidupan kita berjemaat atau bergereja kemudian juga saya kira saya tadi mencatat bahwa sebetulnya perlu ya adanya mentor ya mentor sebelum kita artinya bisa bisa melakukan rupuat ini secara mandiri perlu adanya latihan dan perlu mentor mentor bisa dari teman teman rohani ya atau mungkin gembala sidang pemimpin atau semua tapi juga dari keluarga ini yang ditekankan oleh Pak Ong dari keluarga saya kira itu lingkungan keluarga sangat penting sekali untuk bisa menjadi menjadi rambu tadi saya kira contohnya Pak Pak Tulus memberikan satu contohnya bagus anaknya dinubuatkan dari dokter saya kira itu juga perlu anaknya nanti satu kali sekalipun dia dokter tapi dia juga punya karunia nubuat karena dia menerima pengenapan dari nubuat itu Pak Ong juga tadi Nick ya Nick yang saya harus anaknya Pak Ong yang saya harus tidak suka jadi pendeta malah jadi pendeta satu kali karena memang sudah dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan jadi saya kira ini sangat menarik sekali jangan sampai kita punya persepsi yang salah atau yang over terhadap nubuatnya dua sisi itu kurang baik tapi kalau kita kerjakan dengan baik tadi yang pertama narasumber nubuatan ini harus dari Tuhan harus benar-benar dari hubungan pengenalan kita dengan Tuhan itu sangat menentukan sekali kemudian apa namanya tugas apa manfaatnya atau purpose-nya tujuannya adalah membangun jemaat dan dilakukan dalam kasih ini penting sekali kasih semuanya harus dalam kasih memang tadi dikatakan Pak Om juga nubuatan tidak tidak sempurna ya tapi disitulah proses kita belajar dan kita tidak boleh meremehkan nubuatan supaya kita tidak salah atau semakin salah ya jadi jadi saya kira itu yang mungkin saya bisa simpulkan atau bukan simpulkan ya artinya untuk saya rangkum dari apa yang disampaikan Pak Tulus maupun Pak Ong jadi ini exciting sekali saya berharap teman-teman yang sudah mendengar ini mulai memiliki satu kerinduan kerinduan untuk bisa melakukan atau mengusahakan karunian nubuat ini bisa hidup lagi aktif lagi di gereja karena mungkin banyak orang takut ya atau orang mungkin sudah mengecap kurang baik terhadap orang yang sedikit-dikit penubuat misalnya tidak percaya tadi sudah disampaikan sama Pak Om jangan meremehkan nubuatan harus kita hargai tapi juga perlu diuji juga baik ini sudah ada banyak pertanyaan Pak saya bacakan dulu yang dari chat room tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya tidak apa-apa saya boleh diinterupsi langsung ditanyakan raise hand dulu tapi ya nanti saya akan berikan privilege untuk saudara bisa langsung bertanya tapi saya akan bacakan sambil saudara mungkin yang akan bertanya ada beberapa pertanyaan ini mau tanya sama Pak Tulus dan Pak Ong ada teman saya sering bilang dapat penglihatan apakah ini sama dengan nubuat apakah ini sama dengan bernubuat ya Pak bagaimana cara mengujinya ya ya ini mungkin topiknya sedikit agak di luar tapi oke lah saya kira tidak masalah untuk pembukaan silahkan mungkin Pak Tulus bisa memberikan sedikit nubuatan nubuatan sama penglihatan nubuatan nubuatan sama penglihatan hal yang berbeda kalau nubuatan itu adalah pesan yang berasal dari Tuhan yang harus kita sampaikan kepada pihak lain pihak kedua nah pesan dari Tuhan itu juga bisa berupa penglihatan jadi ada sedikit perbedaan tapi juga ada sedikit kesamaan jadi misalnya saya mendapatkan penglihatan tentang kondisi jemaat lalu saya sampaikan penglihatan itu kepada jemaat dan betul-betul penglihatan yang saya terima itu clear dia sedang mengalami hal yang sama itu penglihatan jadi alat komunikasi Tuhan dengan kita itu bisa suara langsung atau suara dalam hati suara dalam pikiran nah itu yang harus kita sampaikan kepada pihak lain misalnya atau misalnya gini waktu Daniel dengan teman-teman sedang berdoa Nebuchadnezzar itu dapat mimpi lalu Daniel mendapatkan arti mimpi lewat sebuah penglihatan lalu hasil penglihatan Daniel itu disampaikan kepada Nebuchadnezzar dan ternyata betul itulah mimpi Nebuchadnezzar beserta dengan artinya itu Pak Enggi saya kira saya kira jelas tapi nanti akan kita coba angkat dari topik yang akan datang ini menarik penglihatan atau ketok-ketoan nah gitu saya kira orang ketok-ketoan dianggap penglihatan dari Tuhan oke baik sementara itu dulu ya untuk penanya ini Chris yang bertanya nanti akan kita coba buatkan topik di minggu-minggu berikutnya ya soal penglihatan supaya lebih dalam lebih ini ya kemudian dari Maurice Stephen Neluan bertanya ini Jalom Pak Tulus dan Pak Barnabas apa yang menjadi barometer kita bisa menerima sebuah sebuah nubuatan dan bagaimana tanggapan dari Bapak Narasumber mengenai nubuatan nubuatan yang mengaitkan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau akhir jaman ya mungkin paham dulu bisa memberikan tanggapan ya begini sebetulnya akhir jaman ini ya akhir jaman ini sudah jadi pembicaraan dimana-mana tiap kali orang bilang akhir jaman tapi bingungnya kok enggak berakhir-akhir ya sudah diomong berkali-kali kok enggak sampai-sampai ini jadi orang jadi bingung juga ini bener enggak orang Kristen ini ngomongnya akhir jaman buktinya sampai sekarang belum berakhir ya itu itu satu kalimat yang harus kita hati-hati makanya kita sebetulnya bicara soal akhir jaman itu kita harus kembali ke firman Tuhan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang akhir jaman jadi bukan apa yang si pendita bilang wah sekarang kita akhir jaman ya pasti kita semua sampai sekarang sudah di akhir jaman cuman biasanya itu embel-embelnya yang membingungkan terlalu banyak embel-embel yang membuat orang jadi kadang-kadang itu kalau bahasa jawanya cegeh ngomong terus ngatanya ronopopone ngomong gitu terus enggak ada buktinya nah makanya saya bilang kalau kita mau bicara akhir jaman kita harus yakin bahwa kita ini sudah berada di jaman akhir itu harus kita yakin nomor satu tapi sampai kapan itu berhenti nobody knows apa yang terbaik bersiap bersedia kapanpun dia datang aku sudah siap itu yang lebih penting harus kita bicarakan sudahkah aku siap kalau Tuhan datang ini justru yang seringkali dilupakan mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan jangan ngomong kedatangan Tuhan hari Tuhan hari Tuhan tapi kita enggak siap malah celaka nanti sebab kita enggak tahu yang tahu hanya Bapak sendiri anak pun tidak tahu jadi kita harus betul-betul yakin bahwa hari Tuhan pasti datang tapi aku tidak tahu kapan tapi aku siap nah ini ini sikap inilah yang sebetulnya Pak Engki yang harus dimilih oleh jemaat yang penting aku siap anytime kapanpun nah jadi jangan sampai jemaat itu selalu jemaat tanya kapan tuh ya Pak Engki kapan ya kita ada Tuhan enggak perlu kita tahu kapan yang penting kamu sudah siap belum udah kalau kamu sudah siap haleluya puji Tuhan kalau kamu belum siap ya halilayu itu saja jadi berjaga jagalah kamu menjelang hari Tuhan Pak Aung cuman kadang-kadang kadang-kadang orang supaya bisa menjadi siap kan perlu 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 memahami kira-kira kan di Alkitab sudah disebutkan juga punya tanda-tandanya yang nah itu tadi itu tadi sehingga istilahnya apa ya mungkin bukan lagi bukan lagi nubuat tapi pengajaran barangkali ya nah karena sudah tertulis kan sebetulnya menang-menang ayat zaman itu ya sudah tanda-tanda cuman memang waktu tepatnya kita enggak tahu ya tanda-tanda-tandanya yang perlu kita siapkan tadi memang kesiapan menyongsong jadi yang penting itu pohonnya kita siap jangan tanya kapan tapi siap kalau kita misalnya mau kawin kita siapkan terus kita tahu tanggal kawin kita itu gampang tapi kalau perkawinan kita dengan Kristus akhir zaman kita enggak tahu tapi kita siap kapanpun aku siap nah ini yang banyak ini tidak siap ini jadi jadi ada perang jadi ada perang sedikit wah baru ribut wah ini waktu akhir zaman semua bertobat ternyata enggak jadi lagi hilang lagi ada tsunami wah bertobat ini Tuhan mau datang sudah tsunaminya hilang imannya hilang lagi nah ini kita tidak pernah dilatih bahwa berjaga-jaga selalu senantiasa orang ada yang pasang jeep sekarang udah ribut wah ini akhir zaman saya bilang ini kalau kita terus gini kita jadi Kristennya Kristen kaget-kagetan kita bukan Kristen kaget-kagetan kita Kristen yang penuh keyakinan kita berjaga-jaga dan berdoa selalu sampai Tuhan datang mau kapan terserah Tuhan tapi aku sudah siap berjaga dan berdoa lah kamu begitu Pak Hiki halo baik Pak Tulus apa ya oke Pak Am terima kasih untuk jawabannya mungkin Pak Tulus apa mau menambahkan oke Pak Tulus di mute dulu prinsipnya kalau bernubuat tentang kapan Yesus datang maka tidak seorang pun tahu ya jadi ya lebih baik kita bernubuat sehubungan dengan membangun jemaat saja lah menguatkan jemaat membangun jemaat menghadapi masa-masa sulit dan pergumpulan kita tidak usah penubuat tentang kapan dia datang sebab tidak seorang pun tahu ya gitu Pak ini sudah tambahin saya Pak oke jelas saya kira mantap gitu ya jadi jangan penubuat oh nanti tanggal sekian Yesus datang gitu ya itu pasti pasti pohon itu pasti lu buat buat oke baik ini pertanyaan berikutnya ya Bapak-Bapak dari Ibu Anies selamat malam Bapak saya mau bertanya untuk kedua pembisara saya dulu pernah mendapat karunia dalam kurung tiba-tiba ada dorongan dari roh saya dan saya berkata dengan yakin bahwa sebentar lagi seseorang akan mengandung dan ternyata selang kurang lebih dua bulan dia benar-benar mengandung tetapi setelah itu karunia itu tidak pernah muncul lagi pertanyaan saya satu apakah itu karunia nubuat dan dua bila ya bagaimana cara untuk melatih supaya dipertajam lagi karunia itu mungkin Pak Tulus silahkan Pak Tulus bisa sebenarnya kalau itu tadi apa yang Ibu sampaikan dan betul-betul menjadi kenyataan itu namanya bernubuat nah agar supaya karunia seperti itu terus ada dalam hidup kita maka kita harus ada di tengah-tengah pelayanan kita berdoa kepada Tuhan tentang kondisi jemaat yang kita layani kita berdoa untuk kota kita kita berdoa untuk bangsa kita kita berdoa jadi akhirnya kalau kita ini ingin mengambil bagian kesulitan-kesulitan jemaat persoalan-persoalan jemaat persoalan-persoalan kota persoalan itu maka nanti Tuhan berbicara nah pembicaraan Tuhan itulah yang kita sampaikan disitulah nanti itu aktifasi karunia nubatan akan terus berlangsung nah seringkali ada orang yang sudah mendapatkan karunia tetapi kemudian tidak aktif lagi di tengah-tengah pelayanan sehingga Tuhan tidak bicara apa-apa karena memang volume pelayanan orang bersangkutan itu mulai kendor gitu loh jadi kita sebagai hambat Tuhan sebagai gembala misalnya jemaat kita seratus setiap hari kita berdoa untuk si A untuk si B untuk si C maka Tuhan akan berbicara A Tuhan berbicara B Tuhan berbicara C Tuhan berbicara D nah jadi kalau seseorang aktif menggembalakan dengan sungguh-sungguh mempertanyakan kepada Tuhan tentang apa yang jemaat kami harus lakukan persoalan ini solusinya apa maka akan dapat suara dari Tuhan terus lalu kita sampaikan nah kalau banyak nganggurnya ya maka surga tidak ada suara apa-apa Tuhan tidak bicara apa-apa jadi kalau sudah dapat begitu supaya aktifasinya terus berjalan terus berada di ladang pelayanan Tuhan dan ambil alih kesulitan-kesulitan tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita terus berdoa terus bersyafaat dan dengar jawaban Tuhan jawaban Tuhan itu nanti kita sampaikan itulah penubuat ya itu Pak Anggi ya oke saya kira jelas ya dan harapannya Ibu terus dikembangkan ya jangan sampai apa namanya ya aman juga nah ini Pak mungkin begini Pak barangkali ini menjawab ketakutan ketakutan atau kekuatan orang sudah dapatkan karunia nubuatan seperti itu tapi dalam perjalanan ini kan mereka kadang-kadang memang tidak terbuka ya jadi kita gak komunikasi dengan orang yang memang bisa menjadi pemimpin kita jadi kita hanya takut kita gak berani melangkah lebih jauh apalagi kalau misalnya satu kali kita sepertinya seperti pengalaman bernubuat tapi salah gitu loh Pak kita ah berarti aku gak anu ya stop nah disitu akhirnya betul-betul sama sekali gak berani lagi apalagi mungkin ada ada teguran barangkali dari pimpinannya eh kamu jangan sembarangan mau buatan gini-gini nah akhirnya dia memadamkan rohnya ini gimana Pak sebaiknya mungkin sebagai contoh kita bisa belajar dari Daniel Sadra Mesak dan Abednego nah mereka berempat itu selalu konfirmasi satu dengan yang lain saling mendoakan satu dengan yang lain saling mengasah satu dengan yang lain sehingga Daniel pada waktu mendapatkan penglihatan tentang mimpinya Raja Nebuchadnezzar makanya gini seorang yang sudah mendapatkan karunia karunia nubuatan kita harus punya komunitas hamba-hamba Tuhan yang punya karunia yang sama supaya saling mengasah saling menguatkan satu dengan yang lain ya kita jangan menarik diri kita keluar dari komunitas keluar dari penggembalaan keluar dari pemuritan keluar dari pembinaan gitu loh nah seringkali kesalahan di lapangan adalah seseorang yang sudah menerima karunia khusus dari Tuhan itu langsung terjun pelayanan mandiri tidak butuh siapa-siapa nah disitulah akan mulai mengalami kekeringan biasanya itu Pak ya Pak itu Pak ya 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 nah ini Pak persoalan ya katakanlah mungkin kita kita ada di komunitas tapi pemimpin pemimpin komunitasnya mungkin tidak terlalu mendukung ini atau bahkan tidak terlalu ya tadi tidak terlalu menerima lah adanya nubuatan nubuatan yang adang-adang ya ini kita kita sampaikan nah ini gimana apakah kita harus tetap tunduk di bawah bawah pemimpinan ini atau bagaimana ini mungkin Pak Pak ya gini ya sepertinya gini nubuat itu pasti baik Tuhan itu pasti mengatakan sesuatu tapi kadang-kadang kita juga harus berhati-hati contohnya paling jelas itu siapa nabinatan menyampaikan pada Daud kamu akan jadi raja ini kan nubuat lalu si Daud ini ternyata kan dikejar-kejar sama Saul malah mau dibunuh pada itu mertuanya sendiri waktu dia dikejar-kejar itu dia sampai ketemu si Saul lagi tidur kalau orang bilang ya inilah kesempatan Tuhan bunuh saja ini raja ini karena kan Tuhan sudah dijanjikan akan jadi raja pengantinya kan sudah dinubuatkan tapi Daud bilang tidak lalu dia potong jubahnya potong jubah Saul dia cuma tunjukkan ini loh jadi Daud walaupun sudah tahu itu nubuat tapi dia tidak berani melangkah kalau sebelum waktunya dan tidak melakukan sesuatu kejahatan untuk mewujudkan nubuat itu kalau dia membunuh bisa tapi dia tahu itu tidak benar kita juga kalau dapat nubuat kita pelihara nubuat itu tapi kita juga jangan melangkah salah misalnya wah kamu dinubuatkan mau jadi hamba Tuhan terus kita di gereja itu tahu hamba Tuhannya kok rasanya tidak benar terus kita dongkel kita singkirkan itu salah justru kalau kita baik maksudnya kita bantu pendeta itu supaya dia baik lagi itu waktunya Tuhan tidak usah khawatir kalau memang waktunya akan sampai jadi kita ini seringkali tidak bisa membedakan nubuat dengan kubuat dengan kubuat atau lubuat itu yang sering cari salah jadi kalau itu lubuat walaupun kita tidak melakukan apa-apa yang jahat maksudnya itu akan tetap terjadi kapan kapan itu selalu pertanyaan kita yang paling penting kapan waktunya Tuhan dan kalau waktunya Tuhan terjadi akan terjadi luar biasa kalau Daud waktu itu mau benuh sahur bisa tapi dia akan jadi raja seperti apa gimana Pak Jelas gak oke Pak terima kasih jadi betul saya kira jelas sekali jadi seandainya kita memang ada di satu komunitas dan pemimpin kita juga belum bisa memahami secara baik mengenai nubuatan ini atau bahkan mungkin mungkin bahkan lebih keras menolak nubuatan yang kita yang kita sampaikan ya kita harus tetap ada ketaatan gitu ya oke Pak thank you baik pertanyaan berikutnya dari Bapak Hari Yokom ini dari Facebook ini ya iya saya lupa nih untuk teman-teman yang di Facebook bisa juga bertanya ya langsung nanti kami akan sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan setelah-setelah semua baik dari Hari Yokom Shalom mau tanya apa tujuan utama dari nubuatan itu oke kemudian apakah penting bagi pertumbuhan rohani kita terima kasih saya kira mungkin ini sudah terjawab tadi dengan materinya ya tujuannya adalah untuk membangun jemaat ya membangun jemaat dan dan juga menunjukkan masa depan ya penting bagi pertumbuhan rohani saya kira sangat-sangat penting karena ini datangnya dari Tuhan ini mungkin saya rasa jawab ya karena ini sudah ada dalam bahan baik terima kasih saya langsung kepada yang berikutnya terima Pak Hari Yokom ya untuk pertanyaannya Pak mohon doakan saya oke ini ini hanya permintaan doa saya nanti kita akan respon ini dari saudara Andy ya mohon doa saya selalu dalam gandak Tuhan oke baik kepertanyaan berikutnya Bapak Pendeta Vincentius wah shalom Pak Vincentius di Tuhan nih sehat-sehat selalu ya shalom Bapak Pendeta boleh izinkan saya untuk menyampaikan pengalaman pribadi dalam pelayanan mengenai tema yang kita bahas malam ini sangat boleh Pak silahkan Pak tapi mungkin waktunya ya Pak tolong mungkin dua menit gitu ya Pak atau tiga menit gitu Pak saya kasih waktu maaf karena waktunya sangat terbatas silahkan Pak Vincentius mungkin mau menyampaikan sesuatu pengalaman berkataan dengan tema kita malam ini terima kasih silahkan Pak Pak Hengki dan tiga narasumber Bapak Tulus terima kasih Pak dan juga Bapak Om saya bukan latar belakang gereja kalau dulu kan saya bukan orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Pak tidak pernah diajarin tentang firman dan nubuatan tapi begitu saya bergabung di gereja sekarang yang karismatik dan saya menemukan betapa pengajaran secara alkitabia itu sangat sangat apa namanya dan saya belajar bagaimana nubuatan pengelihatan seperti mimpi semuanya saya temukan dan punya pengalaman tiba-tiba nah bagi saya yang bernubuat selalu kembali kepada pohon itu selalu apa maksudnya pohon itu selalu dilihat dari buahnya baik atau tidak jadi yang memberikan nubuatan itu kembali kepada karakter hidup orang itu nah itu bagi orang yang mendengar atau yang menerima kembali lihat siapa yang bernubuat kehidupan dia seperti apa itu pengalaman karena memang saya ini berada di bawah kepemimpinan orang yang bapak-bapak rohani yang punya latar belakang kehidupan rohani yang luar biasa dan hidup di dalam karunia nubuat dan bahkan karunia-karunia lainnya nah itu bagi saya Pak artinya siapapun yang bernubuat itu tadi sangat jelas disampaikan oleh Pak Pendeta Tulus dan juga Bapak Ong untuk kita uji segala sesuatu kita uji nah pengalaman saya di dalam bernubuat itu selalu kita harus konfirmasi dengan Ruh Kudus apakah itu suara Tuhan atau suara kita sendiri nah itu saya punya pengalaman banyak sekali pengalaman Pak salah satunya adalah seorang ibu yang lagi bergumulu untuk menjual rumah tiba-tiba suara hati bilang kasih tau ibu itu tiga bulan lagi rumah itu akan laku dan saya konfirmasi saya tanya apakah perlu saya sampaikan namun terus didesak untuk saya sampaikan Pak akhirnya ketika saya sampaikan ibu itu responden tidak terlalu ini mungkin bagi dia terlalu lama tiga bulan itu tapi puji Tuhan tiga bulan dari doa itu dari apa yang saya bilang benar-benar rumah itulah kuat dan pengalaman yang berikutnya kami bergumul untuk tanah gereja untuk bangun dan ketika kami melihat bahwa tanah itu dan kami jalan untuk berdoa keliling dan tiba-tiba saya bilang kita berhenti di sini dan kita berhenti dan saya bilang tanah ini untuk gereja dan kami sekarang ada di tanah yang saya sudah katakan sebelumnya Pak itu kuasa nubuat artinya kata-kata nubuatan itu sangat bermanfaat Pak tadi sudah dijelaskan oleh pendeta Tulus untuk membangun jemaat dan memang kita sebagai hamba Tuhan harus memiliki ini sebenarnya karena itu untuk membangun jemaat kita harus harus hidup di dalam karunia bernumbuat sebagai gembala kita harus hidup di dalamnya tapi bagaimana untuk memperoleh itu tadi sudah dijelaskan sudah sangat gamblang sama dua narasumber yang sangat diberkati Tuhan nah itu mungkin pengalaman pribadi dari saya Pak dua hal itu tapi masih ada pengalaman dalam hal lainnya tentang tema yang kita bahas malam hari ini terima kasih untuk Bapak Pendeta Ingi Bapak Pendeta Ong dan juga Bapak Pendeta Tulus terima kasih oke wah luar biasa sangat mengkonfirmasi jadi memang ini satu hal yang memang harus menjadi bagian ya Pak ya yang kita hidupi sebagai hamba Tuhan jadi karunianu buatan ini memang harus dikerjakan dalam hidup kita terima kasih Pak Fintensius tapi yang paling penting tadi juga saya ingat pesannya tetap di uji di uji harus di uji supaya tidak sampai salah ujiannya tentu dengan ujian karakter tadi dan ini sangat menarik sekali baik terima kasih Pak Fintensius Tuhan memberkati kemudian lanjut ya saya masih banyak pertanyaan ini dari sedari Endah saya kok enggak pernah dapat nubuat penglihatan atau sejenisnya apa saya kurang peka atau bagaimana ya selama ini ukuran saya itu selama ini ukuran saya itu berasal dari Tuhan hanya damai sejahtera saja kalau saya mau lakukan sesuatu saya tanya Tuhan kalau saya damai sejahtera mantap saya pikir itu dari Tuhan bedanya sama nubuat apa ya Pak nah ini silahkan mungkin Pak Tulus orang-kali bisa memberi jawaban jadi nubuat itu adalah pesan Tuhan yang disampaikan oleh orang kedua kalau orang tersebut memang sudah peka dengan Tuhan langsung maka orang tersebut tidak butuh bantuan pihak lain sehingga orang tersebut tidak perlu nubuatan sebab dia sendiri dengan Tuhan sudah koneks pesan-pesan Tuhan sudah sampai dalam hidupnya sehingga Tuhan tidak perlu meminjam orang lain untuk menyampaikan karena Tuhan bisa sampaikan langsung dengan orang itu nah nubuatan diperlukan adalah jika Tuhan sudah bicara sama orang itu tadi tetapi orang itu tidak ngeh maksud Tuhan maka Tuhan pinjem mulut orang lain untuk bernubuat kepada kita jadi kalau masing-masing kita anak-anak Tuhan itu sudah peka dengan tuntunan Tuhan suara Tuhan maka karunia nubuatan tidak diperlukan gitu Pak Enggy ya tapi tidak diperlukan untuk orang itu ya tapi mungkin diperlukan untuk orang lain untuk orang lain oke tapi tadi Pak tadi pertanyaan bagus artinya dasar dia untuk menentukan ini kendatuhan atau tidak dasarnya hanya dana sejahtera Pak apakah kita kira-kira cukup ya oke mungkin ini pertanyaannya bisa ke artinya bahwa untuk menentukan ini dari Tuhan atau bukan itu dasarnya adalah damai sejahtera untuk menguji tadi pada kali ini ya maksudnya salah satu salah satu ukuran salah satu ukuran adalah damai sejahtera itu salah satu ya tetapi semakin seseorang itu dekat dengan Tuhan maka terlalu mudah membedakan itu suara Tuhan atau bukan tetapi kepada orang yang hubungannya dengan Tuhan tidak beres ya bolak-balak jatuh dalam dosa karakternya jelek gitu nah kepekaannya makin lama makin tumbul gitu loh jadi bagi orang yang hubungannya beres dengan Tuhan itu suara Tuhan hal yang biasa ada kepekaan jadi gini misalnya misalnya saya dengan istri saya karena dekat ya tahu maunya dia kemana maunya saya kemana kan tahu jadi kalau kita dekat dengan Tuhan kita kan tahu maunya Tuhan itu tapi ini perlu diuji jangan sampai ada orang yang merasa dekat sama Tuhan tapi sebenarnya dia tidak dekat benar-benar nah ini yang celaka terus dia bilang ini dari Tuhan ini dari Tuhan ini dari Tuhan tahu-tahu ini dari hantu lah repot ya itu jadi kepekaan pribadi sebenarnya sudah lebih menentukan tapi kalau dia tidak bisa dia mesti cari hamba Tuhan atau orang yang punya relasi dengan Tuhan kuat tapi saya yakin kalau kita sama Tuhan itu kita mau dekat Tuhan itu akan berbicara dengan kita dengan caranya dia tahu kalau ngomong sama Pak Enggi itu harus begini kalau ngomong Pak Tulu segini kalau ngomong sama Barnabas begini telun tentu sama tapi message-nya sama tapi cara Tuhan menyampaikannya beda-beda sesuai dengan kemampuan pengertian kita nah ini bedanya manusia dengan Tuhan anak manusia itu udah ngomong gini ya gini sama siapa aja ngomongnya Tuhan tidak Tuhan tahu aku ini bicara sama siapa oh sama Pak Enggi begini oh Pak Atunus begini sama Pak Barnabas begini jadi Tuhan itu punya satu kuasa super power yang lain daripada yang lain nah kita harus percaya itu ya jadi makanya oh Tuhan gak ngomong gitu sama Anu wah Tuhan begini loh ini kan saling menghakimi akhirnya gak usah Tuhan ngomong sama kamu kamu yakin itu ngomongan dari Tuhan lakukan kalau gak nanti kan ketahuan sendiri kalau dia misalnya bikin-bikin nanti kan ketahuan sendiri gak usah kita bingung-bingung one day itu masih akan ketahuan jadi kita gak usah menghakimi orang yang bilang aku dapat dari Tuhan untuk kita meributin yang gak perlu ya tok itu aja ya oke luar biasa jadi intinya jangan menghakimi ya dan biarlah Tuhan sendiri nanti yang meneguhkan atau menyatakan lebih lagi secara lebih jelas baik saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Advan C2 Pro Selamat malam Bapak Tulus dan Pak Barnabas sebagai pendoa saya sangat bersemangat dan mendukung berbagai pergerakan doa dengan teman-teman dan berbagai dari berbagai denominasi namun ada satu hal yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan dalam hati saya mengenai nubuat dalam konteks ini khususnya dalam kalangan gereja-gereja karismatik ada banyak kesempatan dimana tim doa diajak untuk bernubuat sesuai firman Tuhan ini kata-cata yang penting diajak untuk bernubuat sesuai firman Tuhan contohnya pada saat tertentu saat doa keliling tim doa diajak untuk memperkatakan menubuatkan suatu tempat agar semua penduduknya mengalami kebangkitan selamatan seperti yang dilakukan Nabi Yeremia yang membangkitkan tulang-tulang kering pertanyaan saya apakah ganda Tuhan bisa terjadi berdasarkan nubuat yang dideklarasikan dan dikutip dari Alkitab yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan saat ini sedangkan di sisi lain kita selalu diajar untuk berdoa agar segala sesuatu kita kembalikan kepada Bapak agar terjadi sesuai dengan gandanya bagaimana tanggapan Bapak-Bapak terima kasih oke ya mungkin Pak Tulus dulu pertanyaan ya pertanyaan bagus gini definisi awal tadi kita sudah clear bahwa nubuat bernubuat adalah menyampaikan pesan Tuhan kepada pihak kedua itu bisa kota bisa orang bisa jemaat atau bisa persekutuan jadi Tuhan berbicara sesuatu kita tinggal sampaikan kalau misalnya kita sedang doa keliling kemudian jauh-jauh hari sebelum doa keliling kita sudah berdoa Tuhan apa yang harus saya ucapkan nanti saat doa keliling apa yang jawaban Tuhan itu kita sampaikan itu namanya bernubuat tetapi kalau kita doa keliling tanpa dengar suara Tuhan lalu kita mengharapkan supaya kota ini bertobat usahanya diberkati itu pernyataan firman Tuhan itu pernyataan iman namanya pernyataan firman Tuhan mengamini bahwa kota ini akan diberkati usaha-usahanya akan diberkati pertaniannya diberkati perikanannya diberkati itu pernyataan Tuhan pernyataan dalam bentuk ini pernyataan pernyataan iman Tapi kalau bernubuat adalah beberapa hari sebelum berdoa, sudah tanya sama Tuhan, lalu Tuhan ngomong apa, itu yang kita sampaikan. Itu namanya bernubuat, Pak. Selama ini yang saya perhatikan para pendoa, waktu doa keliling adalah sebatas pernyataan-pernyataan iman, deklarasi-deklarasi pernyataan kerinduan-kerinduan yang ada di hati kita. Deklarasi iman. Ya. Itu beda ya, Pak. Ya, beda dengan bernubuat. Kalau Yeskel itu kan begini, Yeskel itu adalah dia dapat suara Tuhan dulu, setelah dapat suara Tuhan, dia berbicara kepada bangsanya. Itu bernubuat namanya. Ya, itu dulu, Pak. Ada satu pertanyaan. Baik, terima kasih, Pak. Ini ada satu tambahan tadi, dari penanya yang sama tadi. Maaf, ada satu lagi. Apakah karunia bernubuat yang tidak dilatih lagi bisa hilang? Ya, mungkin bukan hilang total, tetapi tumpul. Tumpul lah gitalah, kira-kira lah. Makanya seseorang yang sudah pernah menerima, itu jangan menarik diri dari pelayanan. Terus berada di dalam pelayanan, ikut bergumul kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelayanan, maka kita akan dapat suara Tuhan, lalu kita sampaikan. Itu namanya bernubuat. Kadang-kadang kan orang hanya memikirkan diri sendiri, Pak. Jadi, betul. Jadi, tumpul jadinya malah nggak berguna ya. Kalau tumpul itu malah jadi kurang baik untuk kita juga. Jadi harus mau tidak mau diaktifkan dan dipertajam. Ini pertanyaan dari Indriku Satrio Sambodo. Apakah di luar orang percaya Kristen bisa mendapatkan nubuat? Ini Pak Om Barangali bisa menjawab. Apakah di luar orang Kristen bisa mendapatkan nubuat? Kita harus bedakan nubuat dan ramalan. Kalau ramalan, itu kan bukan ramalan cuaca maksud saya. Peramal-peramal itu kan banyak sekali. Di luar gereja kan ada tukang ramal. Yang bisa ngeramal, wah kamu nanti akan begini, kamu akan begitu. Itu ada. Tapi itu pasti di luar gereja. Kalau orang percaya itu bernubuat. Jadi kalau orang tidak beriman bernubuat, menurut saya agak aneh. Aneh ya. Agak aneh. Jadi itu pasti tukang ramal. Tukang ramal. Cuma yang berbaik. Ya silakan Pak. Ya karena begini, orang yang bernubuat itu betul-betul dia punya relasi yang kuat dengan Tuhan, sehingga dia bisa peka dengan apa yang Tuhan mau sampaikan. Tidak mungkin kalau dia tidak punya hubungan yang kuat dan peka dengan itu, dia tidak mungkin bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Jadi kalau tadi dikatakan orang itu bisa begini-begitu. Saya khawatir kalau dia ini jangan-jangan bukan dapat dari Tuhan. Karena dia belum orang percaya. Kalau begitu Bapak membedakan antara orang percaya dan tidak percaya. Bukan saya membedakan. Tetapi pasti ada landasannya. Kalau kita namanya orang beriman, pasti beda dengan orang tidak beriman. Itu harus diakui. Tidak boleh kita bilang, yang penting kan Tuhan mau pakai kita semua beriman dan tidak beriman. Tuhan itu kan cinta semuanya. Ya betul Tuhan cinta semuanya. Tapi Tuhan tidak pakai semuanya. Contohnya, gereja Pak Engki yang jadi pendeta Pak Engki. Kalau tidak seluruh gereja jadi pendeta. Kalau jadi semua jadi pendeta kan kasihan Bu Riki nanti. Tidak mungkin. Ya makanya. Jadi saya bilang Tuhan memilih anak-anaknya. Tapi kalau yang di luar Tuhan, saya tidak percaya kalau dia bisa bernubuat. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang bisa bernubuat itu adalah anak-anak Tuhan. Kalau mendapatkan nubuat, bisa tidak paham? Nah, gini. Mendapatkan nubuat itu maksudnya gimana? Itu dia dapat apa? Misalnya apa? Mungkin dari orang Kristen, yang bernubuat mungkin orang Kristen. Tapi menubuatkan ke orang non-Kristen. Oh, itu bisa. Orang Kristen menubuatkan orang non-Kristen. Tapi jangan orang non-Kristen menubuatkan orang Kristen. Nah, ini yang gak bisa. Jelas ya? Jangan dibalik. Orang non-Kristen menubuatkan orang Kristen wali sangat mengerikan sekali. Berarti orang Kristen udah... Tapi kalau tadi orang Kristen... Orang Kristen yang... Ya, maksud saya orang Kristen, dia memang bernubuat... Bisa gak jadi dukun? Nah, itu... Orang itu mau jadi dukun. Kadang-kadang... Orang saya bilang dukun... Dukun itu kan... Enggak, bukan. Maksudnya bukan mau jadi dukun. Tapi karena memang kepekaannya dan benar semua nubuatannya, kemudian secara tidak langsung mungkin jemaat yang lain memang anggap dalam tanda petik. Wah, ini apa-apa tak kok kalau Pak Panditore lho? Wah, tajem, peka. Nubuatannya mesti jadi. Nah, lama-lama jadi dukun, Pak. Nah, gini. Ini, ini. Sebetulnya yang harus peka itu penditanya. Jangan jemaatnya. Jemaat itu senangnya kalau pendita ngomong benar, lalu dipegang-pegang terus sama dia. Tapi penditanya yang harus tahu diri. Jangan sampai aku ini nanti di dewa-dewakan, malah akhirnya bukan mengenal Yesus, maaf mengenal aku. Jadi yang jadi batu ujian sekarang itu kan banyak pendita yang sudah di dewa-dewakan sampai menyayangi Tuhan Yesus tanpa sadar. Nah, justru ini enggak boleh. Kita harus selalu, yang penditanya itu harus sadar selalu, bahwa ini bukan aku. Ini Tuhan Yesus. Jadi selalu mengingatkan jemaat. Nah, biasanya orang kan kesenangan. Wah, dipuja-puja penditanya sampai, wah, haleluya, jadi halilayu, dan sebagainya. Akhirnya si pendita itu merasa dirinya lebih besar dari Tuhan Yesus. Tidak pernah bilang begitu loh. Tapi tanpa disadari, dia merasa lebih besar dari Tuhan Yesus. Nah, inilah yang dikatakan akhir zaman itu penyesat-penyesat. Jadi penyesat itu datangnya dari Gereja loh. Bukan orang di luar Gereja loh. Nah, makanya harus selalu hati-hati. Kita harus selalu fokus kepada Kristus. Apapun dan bagaimanapun. Dan ini berat. Kenapa? Manusia semua kepingin dipuja dan dipuji. Siapa sih manusia yang tidak mau dipuja dan dipuji? Kan bohong sekali. Nah, karena dipuja dan dipuji itulah akhirnya malah salah sasaran. Makanya seringkali ada orang bilang di Gereja itu ada kutus individu. Mendewakan seseorang, mendewakan pendeta, mendewakan siapa, ya Anda tahu. Gitu, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Nah, pertanyaan. Mesti ada dua pertanyaan lagi nih. Waktu kita sudah lewat jam 8, lebih sedikit. Gak apa-apa kita tambah sedikit ya. 15 meter lagi kira-kira. Kita bertanjang. Melbourne sudah malam ini. Gak apa-apa. Oke, dari Elain. Shalom, Pak Tulus. Ini khusus untuk Pak Tulus pertanyaan. Saya mau bertanya, yang tadi Pak Tulus katakan, kalau kita sudah peka dengan suara Tuhan, berarti kita sudah bisa mendengar langsung suara Tuhan itu, bukan nubuat ya, Pak. Apakah itu termasuk janji Tuhan secara pribadi kepada kita? Silakan, Pak Tulus. Ya, sebenarnya kan kita harus memahami bahwa nubuatan adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita lewat orang kedua. Nah, pada waktu kita sudah peka dengan suara Tuhan, maka Tuhan tidak perlu meminjam mulut pihak kedua. Nah, nanti kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan bicara untuk masa kini, Tuhan bicara masa depan. Nah, yang penting kita tinggal menekuni, menghidupi setiap pernyataan-pernyataan yang dari Tuhan tadi. Asal kita hidupi, maka masa depan kita adalah masa depan penuh harapan. Nah, kadang-kadang Tuhan berbicara, tapi kita tidak mentaati, tidak menghidupi pesan-pesan ilahi tadi, sehingga kita bisa keluar dari masa depan penuh pengharapan tadi. Itu, Pak. Baik, jelas sekali. Tadi mengulang tadi ya, memperjelas tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Tulus. Baik, ini pertanyaan yang terakhir, saya kira. Masih ada lagi. Oke, tidak apa-apa. Dari Ika Lidia, bagaimana kita tahu kalau kita punya karun yang bernubuat, apakah dengan kita tahu atau hafal banyak ayat-ayat Alkitab yang ternyata bisa menjadi jawaban orang yang sedang bermasalah, bisa dikatakan bahwa kita sedang bernubuat. bisa mungkin Pak Tulus lagi jawab Pak? Ya, bisa saja Tuhan itu seringkali menjawab persoalan-persoalan jemaat lewat ayat yang sudah tertulis. Kita tinggal sampaikan firman Tuhan itu, lalu ditangkep oleh orang tersebut. Bisa saja. Tapi bisa saja Tuhan berbicara audible. Tuhan bisa berbicara lewat mimpi, lewat penglihatan. Lalu kita sampaikan ke orang tadi. Itu juga bernubuat. Jadi kadang-kadang Tuhan itu berbicara kepada kita, kadang-kadang coba lihat ayat itu. Coba baca firman itu. Setelah kita membaca, kita baru jelas, lalu apa yang kita baca yang jelas tadi, kita sampaikan ke orang lain. Itu namanya juga bernubuat. Tapi juga bisa kotbah hari minggu, itu bisa juga seperti nubuat bagi seseorang. Jadi orang itu sampai kaget. Loh, kok bisa aku ditegur gini ya? Kok bisa pendeta itu ngomong ini padahal aku lagi bergumul begini? Jadi jangan pikir, Mbak Tuhan itu kalau kotbah cuma menyampaikan sesuatu. Tuhan kadang-kadang pakai itu tanpa kita sadari. Dari sekian jumaat yang duduk di situ, ada satu orang yang tak benar-benar kena. Dan dia merasa Tuhan bicara dengan dia. Jadi cara Tuhan bicara dengan kita itu berbagai macam cara. Bahkan kalau kalian tanya berapa cara, sejuta cara Tuhan bisa bicara dengan kita. Lewat bagaimana, lewat segala jalan. gitu. Ya, ya. Tentu. Oke. Ya, oke. Baik. Terima kasih sekali. Luar biasa. Jadi, makanya kita jangan membatasi Tuhan ya. Kita nggak bisa membatasi Tuhan dengan apa yang kita paham. Tapi Tuhan punya cara yang begitu banyak. Dan yang penting, hati kita selalu terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita hidupi tentu firman Tuhan itu menjadi satu kehidupan. Sehingga tidak hanya sebatas pengetahuan saja. Baik. Masih ada satu pertanyaan lagi nih. Satu pertanyaan terakhir. Shalom pembicara, apakah nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Mungkin Pak Ong ini. Silahkan. Bisa dilanjutkan Pak Ong. Nubuat itu. Berhubungan dengan masa depan. Ya, tentu saja. Itu kan disampaikan hari ini untuk kemudian. Masa depan itu kan tidak berarti seratus tahun lagi. besok pagi itu kan masa depan. Jadi tidak ada nubuat yang disampaikan mundur itu tidak ada. Kalau disampaikan mundur itu bukan nubuat. Masa lalu tidak pernah ya. Jadi nubuat itu pasti untuk hari esok. Otomatis. Jadi, maka kalau kita mendengar nubuat, kita harus percaya satu hati. Kalau itu benar dari Tuhan, itu akan terjadi. Dan kita amini. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, nanti akan tersingkir sendiri. Bagaimana Pak Ingi? Oke. Ya, saya kira itu ya. Jelas. Memang itu masa depan. Bukan masa lalu. Baik, saya kira ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Karena juga waktu ya. yang kita juga tidak bisa lewati. Menarik sekali. Luar biasa malam hari ini ya. Saya juga banyak belajar tentu dari apa yang disampaikan oleh Pak Tulis maupun Pak Ong. Dan juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang juga tadi disampaikan juga memberikan hal-hal yang baru buat saya dan tentunya buat kita semua. Baik, jadi luar biasa. Saya berharap seminar ini tidak hanya menambah sedikit atau banyak pengetahuan di otak kita, tetapi lebih kepada ke hati kita. Ada sesuatu greget kalau saya boleh katakan mulai hari ini, malam ini hati kita berkobar untuk bisa mendapatkan karunia nubuat ini dengan baik. Sudah dijelaskan jalan-jalannya cara mengujinya dari mana asal nubuatan harus dijaga dan kemudian setelah kita mungkin mengalami hal-hal seperti itu bagaimana kita mempertajam lebih lagi dan yang penting tadi jangan sampai jadi dukun. Itu yang penting ya. Jangan sampai jadi paranormal atau orang yang kemudian dikultuskan tadi ya. Tapi tetap justru rendah hati semakin bahwa kita tahu bahwa yang kita terima itu datangnya dari Tuhan bukan karena karena kehebatan kita atau kesalahan kita atau mungkin kepekaan rohani kita atau apa saja. Tapi itu betul-betul karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa dimampukan untuk kesana saya kira. Jadi supaya kita menjaga betul-betul apa ini namanya nilai-nilai ataupun praktek-praktek nubuat supaya akan lebih banyak tentu kita berharap orang-orang yang bisa berani bernubuat dengan cara yang benar. Jangan sampai karena kita melakukan dengan cara yang salah akhirnya mendatangkan syak atau kita jadi batu sandungan akhirnya orang berkata rasa nubuat-nubuatan nah itu akhirnya jadi kita membawa sesuatu yang kurang baik terhadap tubuh Kristus. Jadi sikap-sikap kita sebagai orang yang dipakai Tuhan tadi saya kira sudah juga disampaikan oleh Pak Vincentius ya supaya kita dari si karakter dari segi moral kita semakin baik dan kita menjadi teladan iman yang baik sehingga orang jadi tertarik untuk belajar dan mengalami seperti apa yang kita alami di dalam anugerah Tuhan. Luar biasa sekali malam hari ini. Terima kasih buat Pak Ong Pak Tulus yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa saling melengkapi satu dengan yang lain dan sebagai informasi kami setengah 19 November kita akan ada seminar lagi dengan tema gereja di antara tombol. Jadi ini lebih kepada penggunaan teknologi online ya. Sampai kapan kira-kira gereja ini harus online? Apakah teknologi itu bisa berdampingan dengan teologi? Nah ini menarik sekali nanti akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 19 November jam setengah 7 malam nanti saya akan menjadi narasumbernya untuk kesempatan kali ini. Gereja online sampai kapan kira-kira gitu ya? Atau bagaimana dampak-dampaknya dan bagaimana kita meredesign ulang mengenai gereja online ini? Baik, saya kira untuk malam hari ini kita cukupkan. Tadi saya minta maaf seingat saya tadi kita belum sempat doa pembukaan ya Pak ya? Belum. Belum. Belum ya. Jadi saya minta maaf tadi karena terlalu antusias jadi lihat Pak pembicara-pembicara dan teman-teman yang sudah masuk ke Zoom ini jadi saya langsung ke acaranya. Baik, saya minta Pak Ong ya berdoa buat kita ya. Doa pembukaan sekaligus doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur karena kasih kemurahan-Mu yang lebih dari hidup Engkau memberi kami kesempatan untuk mendengarkan dan menyampaikan. Kami percaya Tuhan apa yang kami bicarakan malam ini Tuhan kuduskan supaya apa yang kami bicarakan berharga di mata Tuhan berharga dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap jemaat yang mendengarkan akan Tuhan berkati. Dihidupkan imannya. Dibangkitkan semangatnya. Sehingga mereka akan menjadi putra-putra Tuhan terbaik untuk keperajaan Tuhan. Kami yakin kota Salatiga akan lebih diberkati. Kami serahkan Tuhan perjalanan hidup jemaat-jemaat Tuhan di Salatiga dalam tangan-Mu juga semua orang yang mendengarkan malam ini Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk Pak Tulus berkati dia dalam pelayanannya, dalam kehidupannya, juga dalam keluarganya. Supaya Pak Tulus juga selalu menikmati kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam tangan-Mu dan kami yakin hari-hari baik masih dihadapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya dan kita katakan amin. Amin. Sebelum kita live ya, kita foto-foto dulu bersama ya. Mohon untuk videonya bisa diaktifkan dulu sebelum kita meninggalkan forum ini. Kita foto bersama dulu ya. Oke. Silahkan, Debbie. Oke. Siap, dibuka kameranya perlihatkan wajah cantik dan gantengnya. Oke, siap. Gak usah dandan ke salon dulu ya. Oke, siap, satu, dua, tiga. Oke. Lombor satunya belum. Lombor satu. Lombor satu. Lombor satu. Lombor satu. Oh, Tata Lidia. Lombor satu. Ada ini. Ada, ada di sebelah saya. Tata Lidia. Lombor satu. kelihatan. Aduh, semuanya. Kelihatan, enggak. Oke, kelihatan. Yuk. Yang lembar pertama dulu ya. Oke, siap. Tiga, dua, satu. Aksion. Lagi sekali untuk yang lembar kedua belum. Oke, sebentar. Lembar kedua. Oke, tiga, dua, satu. Oke. Ya. Oke. Sudah. Terima kasih, Debbie. Terima kasih. Terima kasih sekali buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Selamat malam